KPU Sulawesi Tenggara menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT Pilkada 2024 sebanyak 1.876.792 orang. DPT yang ditetapkan KPU untuk pemilih yang akan menyalurkan hak suara di TPS memilih calon gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Penetapan DPT Pilkada setelah KPU pleno rekapitulasi bersama 17 daerah sesultra pada minggu 22 September 2024 malam. Ada pun rincian DPT Pilkada 2024 terdiri dari 933.361 laki-laki dan pemilih perempuan 943.431 orang. Dalam DPT Pilkada tersebut, KPU Sultra juga menetapkan 4.611 tempat pemungutan suara atau TPS. TPS itu tersebar di 2.285 desa atau kelurahan, 221 kejamatan di 17 kabupaten dan kota sesultra. Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Sultra, Muhammad Mumin Fahimuddin, mengatakan penyumbang pemilih terbanyak di kota kendari yakni 238.683 orang. Sementara paling sedikit di Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 29.543 orang. Mumin menyampaikan DPT Pilkada 2024 mengalami penurunan dibanding daftar pemilih sementara atau DPS yang ditetapkan KPU di Agustus lalu. Di mana DPS Pilkada yang ditetapkan di 16 dan 17 Agustus lalu sebesar 1.880.176 pemilih. Kemudian saat proses pemutahiran mengalami pengurangan sebanyak 3.384 pemilih saat penetapan DPT, ungkap Mumin. Mantan komisioner KPU Kota Bawabau ini menyebut penurunan jumlah tersebut karena ada data pemilih ganda dan invalid. Tetapkan itu kota kendari menjadi pemilih pemilih terbanyak. Sebelum-sebelumnya itu biasanya konsep Konawe Selatan. Saat ini Konawe Selatan itu menjadi pemilih kedua di Sultan. Untuk yang paling kecil, paling sedikit itu ada di Konawe Kukulauan. Berapa? Jumlah pemilih terbanyak di Ketakendari adalah 238.683 pemilih. Itu paling tinggi. Paling rendah ada di Konawe Kukulauan, angkanya 29.543 pemilih. Di DPT itu yang terklari. Perhatian sekali dari pimpinan kami di provinsi, beberapa kali kami melakukan rakor di Jogja, kemudian di Batam. Itu semua data-data yang invalid, data-data ganda antar provinsi, terkawatan kota itu dibersihkan. Sehingga terjadi penurunan yang cukup besar dari DPS yang ditetapkan 16-17 Agustus kemarin, DDPT hari itu penurunannya 3.384 pemilih. Itu karena dibersihkan semua. Jadi DPS kita makin valid apa yang dihasilkan kita pada malam hari ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.